Kenapa? Karena kan kita sepakat bahwa Torah untuk Yahudi, Yesus untuk kekristenan. Tapi bagi orang yang di Greson, dua-duanya dilakukan. Mengurangi, ini anda kapasitasnya apa? Mengurangi data-data dalam kitabnya orang Yahudi dan anda mengatakan hanya 10? Hah? Hanya apa? Ini Tuhan sendiri mengatakan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Lukas menceritakan Yesus berkati dalam Lukas 16, 17. Lebih muda langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu batal. Lu siapa? Apa itu hukum Torah? Ternyata dia sudah mulai keluar kandang. Bagus. Coba, coba Mikana bantu temanmu jawab. Mikana sikat dia, Mikana. Tunggu, tunggu. Yang lain di mute. Mikana, sekarang kamu jawab. Tugasmu kau jawab. Kenapa orang Roma mengatakan kitabnya orang Yahudi itu sebagai perjanjian lama? Apa kapasitasnya kemudian? Romawi menganggap kitabnya Yahudi sebagai perjanjian lama? Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel, sahabat Wanvila. Berikut ini adalah konten menarik video di mana Ustadz Zuma dengan Mikana berketemu kembali dalam satu komal di TikTok. Ketika dipancing dengan satu pertanyaan yang memang ini pertanyaan yang bisa menstimulus akal para pendengarnya, kenapa orang Romawi, kenapa orang Kristen yang dimaksud itu bisa membedakan antara kitab-kitabnya orang Yahudi dan dijadikan sebagai perjanjian lama? Sementara kitabnya orang Kristen sendiri yang dibikin oleh Paulus dan kawan-kawannya itu disebut sebagai perjanjian baru. Nah, ini kenapa? Sebetulnya jawaban mudah kalau misalkan kita bisa membaca sejarah. Sejarah itu selalu dibentuk oleh mereka pemenang perang. Nah, pada waktu itu bangsa Israel itu berkali-kali ditundukkan oleh bangsa Romawi, bangsa salib ini. Jadi, Israel kalah berkali-kali sehingga semua sumber daya alam yang ada di tanah Palestina sana itu ya dibawa oleh orang-orang Romawi. Baik itu emasnya, bahkan kitab sucinya itu dibawa oleh orang Romawi, dipakai oleh orang Romawi, diterjemahkan ke dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani, maka jadilah sebuah agama baru, yaitu agama kekristianan. Dan harusnya secara data itu mengatakan seperti itu. Nah, ada hal yang menarik yang disampaikan atau yang dijawabkan oleh Mikana berikut ini. Dan jawaban Mikana ini sudah pernah dibahas oleh Rabbi Yaakob Baruj. Nanti kita hadirkan semuanya. Mari kita simak dulu pertarungan antara Ustadz Suma dengan Mikana. Kenapa orang Roma mengatakan kitabnya orang Yahudi itu sebagai perjanjian lama? Apa kapasitasnya kemudian? Romawi menganggap kitabnya Yahudi sebagai perjanjian lama? Jawab. Nah, begini ya teman-teman Kristen, mohon maaf saya bukan mendidikan diri atau menyembungkan diri saya paling tahu. Masuk jawab. Masuk saya jurhatah. Masuk saya Kristen yang awam Kristen yang awam jangan naik ke sini. Kalau nggak bisa jawab. Oh, melarang teman-teman yang nangis. Kamu bukan awam. Kamu bukan awam. Masihnya Kristen yang kita tadi hukum tarot saja yang itu berarti kamu bukan awam. Sabar dong bang Jumat jangan langsung panik dulu. Jawab. Tidak perlu jualan cendol di sini. Jawab-jawab. Ya, selain kali ya Kristen yang nggak tahu jawab, nggak usah naik karena dia kira-kira saja mereka kontrol. Tentang lagi tak di sini. Oke, gini. Dinda Jo turunkan semua Kristen. Turunkan semua Kristen. Turunkan. Paling-paling 30 menit aku di sini ya. Karena pada kerjaannya siap ini. 30 menit cukup bagi saya untuk mewaraskan kamu. Supaya kamu tidak permanen. Diam-diam-diam semua biar saya jawab. Iya. Ini yang tinggal. Kalau nggak bisa jawab, nggak usah naik berita saja. Mereka keluar di sini. Oke, oke. Mau tanya sama Jumat. Emang hukum Taurat itu tidak ada berapa? Ketanya kamu bertanya. Ketanya kamu tidak awam. Bukan. Tadi kan kamu sok tahu mengenai hukum Taurat. Saya mau tanya sama kamu. Hukum Taurat tidak berapa? Eh, 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 eh. Nah, kekuan kan Jumat nggak tahu apa-apa dong. Hukum Taurat tidak awam. Tadi kan dijawab orang itu ada hukum Taurat. Terus hukum Taurat tidak berapa? Saya tanya sama mu. Saya tanya sama mu. Kenapa? Kenapa? Agama Romawi, agama Kristen pertama kali menganggap kitabnya Yahudi itu sebagai perjanjian lama. Dan perjanjian baru. Kamu tahu hukum Taurat ada berapa? Di mana? Ya, dua-dua diam dulu. Gini, Mikana tadi datang-datang bilang temannya orang awam. Biarkan dia yang menjawab. Rupanya bukan menjawab, malah berhanya. Ini saya mau menjawab. Gimana saya mau menjawab? Tunggu, Mikana. Aku jelasin dulu. Nah, jawab itu sesuai dengan pertanyaan. Yang kan seperti yang lain gitu ditanya tentang 2 tambah 2 berapa. Dijelasin angka 2 itu berasal. Dulu dibuat sama yang namanya Handi. Sejarahnya begini-begitu. Ini kan kapan siapnya kita kalau begini? Ini sudah 1 jam lebih. Yang ditanyakan itu. Tapi jawabannya masih muter entah nyampe kemana nih. Ini kita kalau mau makan, keburu lapar duluan ini. Ya, langsung ya, Mikana. Ya, boleh saya jawab ya. Tolong semua diam. Saya berikan waktu saya 5 menit saja. Bapak, saya sudah tahu. Saya tidak akan jawab. Coba ulang dulu pertanyaannya. Udah saya tahu mengenai perjanjian dan hukum Taurat. Oke? Bukan itu. Bukan itu. Diulang Banyuwa. Tidak ada bangsa Romawi yang membuat Alkitab itu adanya perjanjian. Karena Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu berisi banyak perjanjian. Oke? Saya mau jawab. Saya mau jawab tentang yang kalian. Otak Atik Yeremia tadi. Yeremia 31. Ya, saya akan jawab. Di situ Tuhan ya. Mengatakan dia akan mengadakan perjanjian baru. Ya, mengadakan perjanjian dengan menaruh Tauratnya. Atau Tauratnya kepada umat manusia. Hukum Taurat itu apa? Hukum Taurat itu ada meratus. Ini gimana? Coba menjawab. Aduh. Udah ada umat manusia di situ. Udah dengar dulu. Iya, iya. Ini gimana sih dipotong-potong. Israel dipotonglah salah itu. Bukan kamu yang panik. Kok panik sih? Udah dengar dulu. Saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Tunggu loh. Masih mendekat. Tuhun cuma itu nipu. Jum'ah yang nipu. Jum'ah yang nipu. Baru setahak. Mau taatir firman Tuhan. Kita mau menjelaskan dia. Belum apa-apa dia sudah nipu. Potong-potong terus supaya nggak ketemu. Belum apa-apa dia sudah nipu. Jemaat awam, jemaat awam tapi baca sesuai dengan apa yang tertulis Nipu ya, tapi nipu Ayatnya tulis apa, dipelintir Ini lebih jahat loh Orang bodoh masih bisa masuk surga loh Ini ingat nih teman-teman Orang bodoh ya, masih bisa masuk surga Yang penting kelakuan benar Tapi orang yang menipu, itu udah auto gak bisa masuk surga loh Untuk Mikana, untuk Mikana dengarkan sabar host Untuk Mikana, kau buka komal, tunggu saya disana Oke, tunggu saya disana Kalau kamu mau, kau typing di bawah Kan selama ini kamu selalu memblokir semua akun saya tuh Entah jin apa yang masuk ke dalam dirimu Kau berani naik disini Kau datangi saya Entah apa yang kamu makan sampai kau punya nyali Kamu buka komal, buka semua blokirmu ke saya Saya akan datang di komalmu Kalau kau mengiakan Coba typing di bawah Oke Bang Suma, saya tunggu kamu di komal Tapping di bawah Kalau kamu berani Semua Ya itulah tadi bahayanya Jika seorang yang mengaku dirinya Kristen Kemudian berdebat dengan seorang Muslim Yang jauh lebih paham dengan kitab-kitabnya orang Yahudi Daripada orang Kristen sendiri Ini bahaya Karena sekali ngomong saja dia menyampaikan dalil Maka ketahuan ini dalilnya benar atau tidak Terbukti apa yang disampaikan oleh Mikana Karena bahwa hukum Taurat menurut pandangan Mikana Apa yang keluar dari mulutnya Mikana Bahwa hukum Taurat itu diperuntukkan untuk semua manusia Padahalnya di ayat Yiremia 31 nomor 31 Itu jelas Hukum Taurat hanya diperuntukkan bagi Bani Israel Dan bangsa Yahudi Ayatnya sudah seperti itu Ketahuanlah oleh bang Suma Bahwa Mikana ini suka memelintir ayat Dan kemudian si Mikana ini adalah praktik-praktik yang tidak bisa Atau tidak boleh terus dipraktikan di Indonesia Praktik-praktik Kristenan seperti ini Kenapa? Karena yang namanya orang Karena yang namanya kitab Yahudi Itu hanya boleh dijelaskan oleh orang Yahudi sendiri Oleh orang Yudaismu sendiri Kalau anda Kristen Ya jelaskan saja tentang kekristenan Kitab anda di perjanjian baru itu sudah kitab anda Ini bukan kritikan dari saya ya Tapi ini kritikan dari Rabbi Yaakub Baruj Ini bahayanya orang Kristen Yang berada di zona Grizon Ya zona abu-abu Ini berbahaya Bahkan kemarin video saya yang sebelum ini Itu dikatakan kalau misionaris itu Sampai datang ke tanah Israel Dulu sebelum ada pemerintahan Mereka itu harus dibunuh Kenapa? Karena mereka datang ke tanah Israel itu Menyebarkan agama pakan Orang Israel tidak ada yang bisa terima itu Kalau itu terjadi dulu Hanya saja kalau sekarang Itu mereka diusir Nah bagaimana penjelasan Rabbi Yaakub Baruj Tentang apa yang saya sampaikan tadi Bahwa zona Grison yang dilakukan Atau dipraktikan oleh orang Kristen di Indonesia Ini berbahaya bagi mereka Karena ini bisa menyakiti dua belah pihak Yaitu orang Kristen sendiri Dan orang penganut ajaran Yudaisme Mari kita simak penjelasannya sahabat Bagaimana pendapat Rabbi Kan tadi Rabbi sudah bilang bahwa Ada orang yang mau jadi Yahudi Atau apa Nah saya juga melihat adanya fenomena Kristen Yang ke Yahudi-Yahudian Nah ini pandangan Nah ini pandangan Presiden Yudaisme ada banyak Tipikalnya Misalnya Suka menggunakan atribut Yahudi Atau kadang dia masuk-masuk ke Dokrin yang Main-main di Grayson Di Grayson Di Grayson Ini agak bahaya nih Grayson Kenapa? Oke lah kalau masih sampai di atribut Yahudi Tapi dia cuma pakai aja untuk worship Tinggal kita kasih penekanan Bahwa ini untuk Yahudi Besok-besok dia lepas selesai Tapi buat yang ada di Grayson Ini yang danger Kenapa? Karena kan kita sepakat Bahwa Torah untuk Yahudi Yesus untuk kekristenan Tapi bagi orang yang di Grayson Dua-duanya dilakukan Oke Dan saya melihat ini sebagai Seperti perselingkuhan Orang Kristen yang melakukan Torah Ini suatu hal yang Karena setahu saya di dalam kekristenan Orang cukup mengikuti Yesus Tidak perlu lagi melakukan Torah Paulus mengulang itu mati-matian Dan konsili di Jerusalem Kalau tidak salah bisa diralat Diluruskan dalam kisah para rasul itu Kan membahas tentang Orang Kristen non-Yahudi Tidak perlu melakukan hukum Musa Iya Betul Jadi orang-orang di Grayson Ini yang agak bahaya Karena mengajarkan Torah Kekalangan Kristen Kekalangan non-Yahudi Oke Jadi orang Kristen yang sudah merdekan Ya Pastor Disuruh untuk Jangan makan babi Ingat Udah ibadah minggu Disuruh ibadah sahabat lagi What do you think as a Christian Iya Lalu saya sih merasa Itu dibobani lagi Iya Kemerdekahannya itu Dicabut lagi Padahal itu tujuan kekristenan Iya Nah Ya bisa kita lihat Kesabaran Rabbi Yaquh Barut Ketika Mendapatkan pertanyaan Seperti itu Dari orang Kristen ya Jadi Buat apa lagi Kalian orang Kristen itu Masih mengajarkan Taurat atau mengajarkan Kitab-kitabnya Orang Yahudi Bukankah kalian Kristen Itu adalah Agama yang merdeka Ini kan bahasa Satir sebetulnya Merdeka maksudnya Anda sudah Tidak terbebani oleh Hukum-hukum Apapun Jadi orang Orang Kristen itu ya Itu tidak memiliki Hukum apapun Apakah diantar Di mereka itu Ada kewajiban Yang diwajibkan oleh Tuhannya Kemudian mereka lakukan Kan sudah gak ada Misalkan ini ya Mereka apakah diwajibkan Datang ke gereja Kan gak ada Jadi meskipun mereka Itu datang ke gereja Atau tidak Itu tidak membuat Mereka berdosa Berbeda dengan Umat Islam ya Jadi umat Islam itu Tiga kali berturut-turut Tidak sholat jumat Di masjid Nah itu sudah kafir Kan begitu Sahadat ulang itu harusnya Nah Seperti ini yang Pendeta Yaakub Barut Tidak suka Kenapa orang Kristen itu Selalu mengajarkan Kitab-kitabnya Orang Yahudi Sementara Hukum-hukum Di dalam kitabnya Orang Yahudi Itu tidak mereka pakai Tidak mereka iman Dia contohkan Seperti ada larangan Makan babi Di kitabnya orang Yahudi Itu juga dipakai Ada di dalam kitabnya Orang Kristen Tapi orang Kristen apa Menggunakan itu Sebagai dalil ayat Atau apakah Orang Kristen itu Melakukan praktik Tidak makan babi Kan juga tidak Itulah sebetulnya Kegalauan yang disampaikan Oleh Rabbi Yaakub Baruj Ini Kelihatan kan Dari wajahnya Dia itu Galau Hidup di Indonesia Yang banyak sekali Perdebatan Antara Islam Dan Kristen Dimana orang Kristen itu Ketika menyampaikan Narasinya itu Selalu didampingi Dengan dalil Yang berasal dari Perjanjian lama Maaf Maksudnya Dari kitab-kitabnya Orang Yahudi Tetapi Tidak ada Satupun Ayat Yang dipakai Atau dipraktikkan Oleh orang Kristen Itu sendiri Begitu maksudnya Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mikanda Gadis rasa janda Tampangnya Ya lumayan aja Tampil gaya muslimah Padahal jahili ya Oten yang nyamar Demi dapat rupiah Hobinya Suka Nabar Fitnah Hatinya Penuh Dengan Sampah Kadang bergaya Lubu Macam Gadis Pemalu Padahal Aslinya Iblis Muka Seribu Air 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 Matanya Air Mata Buaya Fitnah Kanan Kiri Bu Naikan Pamornya Produk Unggulan Dari RT Tetangga Akhlak 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 Sumpah Na'udzubillah Aduh Mikanda Tukang Fitnah Mikanda Penyembah Penyembah Manusia Gayam Sumpah Mirip Ahli Neraka Air Matanya Air Mata Buaya Fitnah Kanan Kiri Untuk Naikan Pamornya Produk Unggulan Dari RT Tetangga Akhlak Sumpah Na'udzubillah Jinak Jinak Laksana Merpati Aja Tapi Licik Macam Ular Beludak Juga Aduh Aduh Mikanda Penyembah Manusia Gayamu Sumpah Mirip Ahli Neraka Aduh Aduh Mikanda Penyembah Manusia Gayamu Sumpah Mirip Ahli Neraka